dari sisi susunan kata sudah lengkap fi'il fa'il ma'f'ul bi' ternyata harus kita bikinkan tamisnya dan harus nasob dan nakiroh ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du langsung saja kita masih membahas isim-isim yang dinasobkan yang ketujuh berarti kita sudah melewati enam isim yang harus dinasobkan entah itu maf'ul bi' maf'ul fi' maf'ul mutlak, maf'uli ajli kemudian hal nah kita sampai di isim yang nasob ketujuh dia menjadi tamis maka ketika susunan kata menjadi tamis maka kata kata tersebut wajib nah nasob ketika isim dia menjadi tamis maka isim tersebut wajib dinasobkan tamis adalah isim yang disebutkan setelah isim atau keadaan yang mubham yang masih samar maknanya ya yang mubham maknanya dan berfungsi untuk menjelaskan kesamaran lafaz tersebut nah jadi dari sisi makna dia belum sempurna masih samar masih tidak bisa dipahami seratus persen masih kita bertanya-tanya ketika mendengar itu contoh saya ishtaraitu ishrina saya telah membeli dua puluh nah dari sisi susunan kata ini sudah lengkap ada fiil ada pelaku ada mafulbih fiilnya membeli pelakunya saya obyek yang dibeli adalah dua puluh dari sisi susunan kata sudah lengkap namun masih kita bertanya-tanya yang mendengar dari sisi makna belum sempurna saya telah membeli dua puluh dua puluh dua puluh apa nah karena ishrin dua puluh ini lafaz yang mubham maka harus disebutkan tamnisnya dan apa sehingga sudah jelas makna dari dua puluh ini saya telah membeli dua puluh kan kita masih nanggung nih dua puluh apa dari sisi susunan kata sudah lengkap fiil fail mafulbih ternyata harus kita bikinkan tamisnya dan harus nasob dan nakiroh ya maka saya telah membeli dua puluh kitab nah baru kita paham bahwa dua puluh itu adalah kitab dua puluh itu adalah mubham masih samar masih belum bisa dipahami sepenuhnya maka tinggal tambah tamisnya nasob kemudian nakiroh kitaban jangan alkitab salah itu ma'rifah pakai alif lam ya contoh yang lain nomor dua ishtara itu kilu garoman ruzzan saya membeli satu kilogram nah dari sisi susunan kata saya membeli satu kilogram itu sudah sempurna fiil fail mafulbih namun dari sisi makna belum sempurna dua puluh kilo apa nih baru ruzzan beras baru kita tambahkan tamisnya untuk membedakan untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kilo kilogram kemudian pembagian mumayas mumayas itu adalah kalimat yang mubham jadi ada istilah tamis ada mumay mumayas tadi contohnya adalah ishtara itu ishtara itu apa tadi kilogram liternya atasnya apa nomor satu ishrina kitab saya telah membeli dua puluh kitab nah ini kan tamis nah dia menjelaskan apa tamis ini menjelaskan dua puluh kan dua puluh ini disebut dengan mumayas yang dijelaskan yang diterangkan mumayas saya telah membeli dua puluh kitab ini kan tamisnya nih penjelasnya dari dua puluh ini nah ini menjelaskan apa menjelaskan dua puluh nah dua puluh ini disebut dengan mumay mumayas jadi hal-hal yang dijelaskan dengan tamis ada yang sifatnya melfuzh dan ada mal-malhuzh jadi mumayas yang harus dijelaskan dengan tamis ada dua ada sifatnya malfuzh mumayasnya disebutkan dilafaskan ada bentuknya ada yang malhuzh tidak disebutkan namun ada secara tersirat saja secara susunan kata gak ada mumayasnya namun secara tersirat dia ada nanti kita akan bahas ini nah malfuzh terbagi berapa yang disebutkan ada 4 yang pertama adalah al-kail kail ini takaran kailun yang kedua wazan timbangan yang ketiga masalah jarak panjang pendek 1 meter 1 kilometer dan seterusnya terakhir adalah adat bilangan contoh yang takaran litar indi saya memiliki litrun 1 litar ini dari sisi susunan kata sudah lengkap ini muktada ini khobar mukaddam ini muktada muakhar indi litrun saya memiliki 1 litar namun dari sisi makna belum lengkap 1 litar apa maka tambahkan tamisnya beras beras 1 litar maka wajib kemudian wazan timbangan ton contoh saya membeli tunan 1 ton apa iwak ikan 1 ton ikan sama katan maka samakahnya adalah tamis nah ini namanya malfuz disebutkan kan itu disebutkan tapi bentuknya 1 takaran yang kedua timbangan jarak hamal itu saya membawa shibron 1 kilan 1 jengkal apa yang kamu bawa 1 jengkal apa kain misalnya maka tambah tamisnya kumah kumashan kumashan bilangan ishrina tadi 10-20 indi saya memiliki yang spidolnya saya membeli ishtara itu 20 20 20 20 20 bebek bab totan bab toh karena tadi pasar lah pasar ini orang mau jual bebek banyak anaknya kita membeli 20 bab totan bebek atau itik nah itu yang malfuz malfuz itu disebutkan kan disebutkan niter tuan shiber eshrin ada disebutkan ini namanya mumayasnya yang dijelaskan dengan tam yis nah ada yang mal apa ini salah ini malhuz bukan malhuz ya malhuz pakai zok ada yang tidak disebutkan ya tidak disebutkan mumayasnya secara tersirat saja keterangan nah baca keterangan 143 atau kita baca contohnya contoh yang kail takaran takaran ishtaro itu litron saya membeli satu liter nah satu liter apa belum jelas nih taruh tamiznya ruzan beras nah kemudian timbangan contoh kilogram saya membeli satu kilogram daging kilogram adalah timbangan ton sama so so mud sama itu takaran ya takaran kemudian yang ketiga jarak panjang pendek contoh satu meter satu dirok sedepa kemudian satu kilometer nah contoh ishtaro itu mitron kumashan saya membeli satu meter kain kumashan adalah kain contoh yang bilangan mumayasnya ini mumayasnya bukan tamis ya mumayasnya ishtaro itu ishrina kitaben saya membeli 20 buku nah ishrin itu kan bilangan mumayasnya ya keterangan dalam contoh diatas ishtaro itu litron ruzan lafaz litron adalah mumayas yang dijelaskan dengan tamis kan masih mau baham tuh kalau kita hilangkan tamisnya saya membeli satu liter nah pasti yang mendengarkan bertanya satu liter apa nah liter itu adalah mumayasnya yang dijelaskan dengan tamis satu liter apa apakah beraskah kacang atau apa maka lafaz ruzan adalah tamis yang menjelaskan maksud satu liter itu jadi yang menjelaskan sesuatu apa itu disebut dengan mumayas nah kemudian maka lafaz ruzan adalah tamis yang menjelaskan maksud satu liter itu mumayas malfuz adalah mumayas yang ditegaskan lafaz mumayasnya atau yang disebutkan lafaz mumayasnya ada yaitu isim-isim yang berhubungan dengan satu sukatan ini bahasa apa sukatan bahasa melayu ya sejawa kah sukatan ya apa tadi artinya takaran sukatan atau takaran Indonesia sukatan garis miring takaran seperti satu liter satu kulak satu tumpukan atau yang lainnya satu sok satu mut itu adalah takaran dua mumayasnya yang malfuz adalah timbangan seperti satu kilogram satu kuintal ini anak ada tahu bahasa arabnya satu ton tunan dan seterusnya tiga ukuran atau jarak tadi seperti satu sentimeter satu meter atau satu hektar atau yang lainnya yang menunjukkan ukuran atau jarak empat bilangan seperti belasan sebelas dua belas sampai sembilan belas itu setelahnya tam tam mis puluhan tetapi tidak semua bilangan membutuhkan tam tam mis seperti apa seperti hitungan satu sampai sepuluh itu memang bilangan tapi tidak kalimat setelah bilangan ini menjadi tam tam mis tadi disebutkan kemarin sebelas sampai sembilan puluh sembilan nanti ada disini jadi intinya bilangan itu isim setelah bilangan tidak mesti harus jadi tam mis contoh bilangan satu sampai sepuluh maka setelah bilangan itu tidak menjadi tam mis mal nah yang tersirat ya tidak disebutkan mumayasnya tidak ada nah perhatikan tidak disebutkan mumayasnya secara tegas memang tidak disebutkan namun kalimat itu membutuhkan tam mis mumayasnya tidak ada namun dia membutuhkan apa tam mis karena jika tidak ada tam mis kalimat tersebut tidak akan bisa dipahami maksudnya contoh atau yang tulis catatannya adalah tamis yang malhud ini biasanya terletak setelah isim tafdil nah tamis yang tidak ada mumayasnya biasanya terletak setelah isim tafdil maka anak harus menjelaskan apa makna isim tafdil untuk tulis catatan biasanya tamis yang tidak ada mumayasnya itu terletak setelah isim tafdil isim isim tafdil isim yang menunjukkan makna paling atau lebih isim takdil ringkasnya isim yang menunjukkan makna paling atau lebih isim yang menunjukkan menunjukkan makna paling 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 ganteng paling paling tinggi paling pendek atau lebih lebih panjang lebih tinggi lebih pendek sama aja nah makna lebih dan isim tafdil mengikuti wazan af'alu mengikuti wazan atau timbangan af'alu kamu lebih baik dariku anta ahsanu minni dan seterusnya contoh aj'malu lebih tampan kemudian ahsanu lebih baik nah lebih baik atau paling baik sama aja lebih tampan lebih baik lebih tinggi dan seterusnya itu namanya isim tafdil nah baru kita lihat contoh-contohnya isim tafdil namanya afdolu lebih afdol ya isim yang menunjukkan makna paling atau lebih lebih ganteng paling bungas paling bagus paling baik atau lebih baik nah contohnya apa nah perhatikan ana aksaru minka saya lebih banyak darimu nah secara susunan ini sudah sempurna kalau kita hartanya kita hilangkan saya lebih banyak darimu ana muptada aksarunya khobar muptada lengkap sudah dari sisi susunan namun maknanya tidak lengkap aku lebih banyak darimu banyak apa nah apakah disebutkan mumayasnya disini tidak ada tidak ada tidak menunjukkan apa namanya ada mumayasnya aksaru itu bukan mumayas gak bisa aksaru mumayas nah saya lebih banyak darimu kan masih bingung nih masih belum jelas apa yang paling banyak tambahkan tamis malan har harta atau yang lain anak saru mingka waladan atau zaujatan saya lebih banyak darimu anak atau saya lebih banyak anak saya lebih banyak darimu anak atau bisa juga terjemah bebasnya anakku lebih saya lebih banyak anak dibandingkan dengan kamu maka malannya ganti apa anak saru mingka waladan lebih banyak bini zaujatan maka itulah yang menjadi tam tamis mana mumayasnya kalimat yang diterangkan tidak ada nah perhatikan aksaru ini artinya apa masuk apa isim taf tafdil saya aku lebih banyak kathir kan banyak aksar lebih banyak sogir kecil asgor lebih kecil tauilun tinggi atwalu lebih tinggi jamil indah ajmalu lebih indah apa lagi kasirun pendek aksaru lebih pendek nah itu menunjukkan makna lebih atau paling dengan menggunakan isim tafdil anak saru mingka saya lebih banyak darimu ini kan masih samar padahal susunan kata lengkap muptada dan khobar muptada terus ditambah jarmajur lagi namun ternyata maknanya tidak sempurna maka harus ditambah dengan apa tam yang banyak apanya anak binikah harta maka malannya hartanya menjadi tam tam contoh yang kedua hasuna aliyun wajahan ali itu bagus nah kalau kita cuma ali itu bagus itu kan masih mubham yang bagus apanya nih oh yang bagus lain akhlaknya lain wajahnya yang bagus maka wajahnya ini penjelas dari kalimat hasuna namun hasuna itu fi'il sedangkan mumayas itu harus isim kan tadi mumayas yang mahfuz kan semuanya isim kail wazan masahah adat tidak mungkin apa mumayasnya bentuknya fi'il sedangkan hasuna adalah fi'il dari sisi sesunan sudah lengkap fi'il fa'il ali itu bagus itu sudah lengkap namun kadang kita masih bertanya bagus apanya yang bagus itu bukan akhlaknya bukan bininya bukan mobilnya tapi wajahan wajahnya nah wajahan inilah menjadi apa tam tamis sekalipun mumayasnya tidak ada karena karena kenapa karena kalau kita hilangkan tamisnya maknanya belum sempurna dan nomor 3 dan 4 isim tafbil lagi hu'a asgaru minni kalau anak sampai disitu saja itu gak salah dari sisi susunan hu'a muptada asgaru khobar muptada minni jermajrun sudah sempurna dari sisi susunan nah namun maknanya masih bisa dipertanyakan ini lebih kecil apanya nih sisi apa nih lebih kecil ternyata badannya fisiknya hu'a asgaru minni jasadan dia lebih kecil dariku badannya kepala misalnya kepala kawan-kawan kita halus maka ganti hu'a asgaru minni roksan dia lebih kecil kepalanya daripada daripadaku apa lagi lebih kecil ya tangan apalah intinya nah maka jasadannya menjadi tam tam kemudian yang terakhir isim takdil juga hu'a akbaru minni sinan kabir artinya apa kabir besar nah makna itu makna kabir maknanya bisa besar atau tua contoh umurku lebih besar daripada umur maksudnya apa lebih besar ya tua hu'a akbaru minni sinan dia lebih tua dariku usianya ganti umur umur bisa juga artinya umur umur anta akbaru minni umur pian lebih tua daripadaku umurnya nah maka umuran itulah yang dimaksud dengan tamis namun ada harus tamisnya sekalipun mumayasnya tidak ada karena kalau kita hilangkan tamisnya maka apa maknanya tidak sempurna apa contoh lagi apa umur bahasa Arab ya umur bahasa Arab omrun omrun itu bahasa Arab omur banyak lah bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab banyak sekali contoh yang lain lebih berilmu itu gak ada tamisnya contoh lebih panjang bisa contoh Muhammad Muhammad lebih panjang atau lebih tinggi apa yang lebih tinggi at volum ini lebih tinggi dariku apa yang lebih tinggi kan masih samar mini badan kaki misalnya lebih tinggi kakinya kakinya lebih panjang maka kaki bahasa Arabnya Rijlun tamis masuk nasob Rijlan nah Muhammad lebih tinggi dariku kaki kaki Muhammad lebih tinggi tinggi atau lebih panjang nah ini kan isim tafdil tidak ada mumayasnya maka perlu juga harus ada tamis karena kalau hilangkan tamisnya maka maknanya tidak sempurna kemudian keterangan lafaz malan adalah tamis dari lafaz ana akhtaruminka saya lebih banyak dari darimu lafaz ini secara tersirat membutuhkan tamis kenapa karena maksud dari ungkapan saya lebih banyak darimu masih belum jelas banyak apanya nih banyak binik banyak anak banyak ikan cupang ternyata hartanya lebih banyak lebih banyak apanya uangnya anaknya hartanya atau apanya maka lafaz malan adalah merupakan penjelas yaitu tamis dari keumuman lafaz tersebut lebih banyak itu kan umum nah maka disebutkan tamis hanya saja lafaz memayasnya tidak ditegaskan tidak disebutkan tidak ada apakah lafaz ana akhtaru atau minka tetapi dari susunan kalimat tersebut secara tersirat memerlukan tam tamis jadi ana bukan tidak mungkin memayasnya akhtaru tidak mungkin juga minka tidak mungkin juga nah itu menunjukkan harus ada tamis kenapa karena kalau antum hilangkan tamisnya maka maknanya tidak sempurna tapi dari susunan kalimat tersebut secara tersirat memerlukan tamis kenapa karena kalau kita hilangkan tamisnya maka maknanya tidak sempurna demikian juga contoh yang lainnya apalagi contoh dia lebih apa lebih baik dariku akhlaknya rumah misalnya dia lebih bagus dariku rumah nya apa ahsanu afdol bisa huwa dia ahsanu aja lebih baik atau lebih bagus mini dariku apa lebih bagus dari sisi apa kita perjelas baitan rumahnya ahsanu mini baitan atau rumahnya menjadi tabis dari kumin dan ana sama sempurna dari kami min dari kumin ini nah baru tentang bilangan ini agak dimana sudah kita bahas sedikit tentang bilangan kita bahas lagi karena bilangan ini ya banyak kita ungkapan sehari-hari kemudian juga di kitab-kitab banyak tentang bilangan nah perhatikan dalam menyebutkan bilangan terdapat beberapa aturan diantaranya satu aturan adat bilangan untuk ma'adud mudhakar maksudnya ma'adud itu yang dibilangkan contoh tiga rumah tiga itu bilangan rumahnya adalah ma'adud yang dihitung jadi santem harus tahu istilah adat dan ma'adud sebagaimana tamis memayas ada namanya adat bilangan ma'adud itu yang dibilangkan yang hitungan yang barang yang dihitung nah itu namanya ma'adud atau isim yang dihitung kalau hitungannya namanya adat kalau isim yang dihitung itu namanya ma'adud ada adat ma'adud contoh saya membeli tiga pulpen maka ishtarai itu nih salah saat aklamin salah saat taklamin enggak saya membeli tiga pulpen nah tiganya salah satakah salah sakah kenapa salah satak tri karena yang belakangnya itu mudakar maka aklam itu kan mudakar maka bilangannya harus sal sata aklamin ini kenapa mu'annas karena kolam diambil dari mufrat ya kolam itu kan kolamun mudakar maka adatnya harus mu'annas ini namanya adat bilangan ini yang dihitung yang dibilang ma'adud namanya isim yang dihitung namanya ma'adud nah untuk ma'adud mudakar nah perhatikan kalau ini kan ma'adudnya mudakar nih nah maka adatnya apa dari tiga sampai sepuluh salah satun arbatun semuanya mu'annas kenapa karena adatnya karena ma'adudnya mudakar maka adatnya harus mu'annas contoh tiga tiga rumah salah satu buyutin jamak jadi harus jamak ma'adud dari tiga sampai sepuluh maka ma'adudnya harus jamak dan majurur jamak dan majurur contoh tadi tiga rumah salah satu buyutin lima pulpen khom satu aklamin kitab nah sepuluh kitab sepuluh kitab asyaratu kutubin kutubin majurur jadi ma'adudnya menjadi mudhaf ilaih maksudnya menjadi mudhaf ilaih makanya majurur kemudian aturan adat untuk ma'adud mudhakar kalau ma'adudnya yang disebutkan itu mudhakar maka ini adatnya pasti semuanya mu'annas kalau ma'adudnya mudhakar maka adatnya ini 3 sampai 10 dengan mu'annas semuanya kalau ma'adudnya mu'annas contoh madrasah tiga madrasah maka salah satu madaris kemudian tiga mobil jama mu'annas salim salah satu afan salah su sayyaratin karena sayyaratnya mu'annas maka salahnya harus mudhakar kalau ma'adudnya mu'annas maka adatnya mudhakar salasun arbatun sampai 10 sabun samani khusus untuk samani maka dia termasuk isim mankus isim mankus isim yang berakhiran ya lazimah sama seperti al-qaudi ketika ada mansub maka menjadi fathah samani samani asyar samani asyar nah menjadi mansub nah coba contoh ada contoh-contohnya tiga laki-laki laki-laki mu'annas 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 maka dijamahkan dulu laki-lakinya rojulun jamaknya rijal jadi kalau ada orang ngarandrijal artinya para laki-laki karena rijal bentuk jamak dari roh rojul dulu ada di afalah pondoknya namanya rojul berarti iya kerusat dipadahin iya sama laki-laki tapi namanya apa rojul rojul artinya laki-laki ya bawa kila tapi dijadikan nama namanya roh rojul ada lagi namanya rijal kan dia bentuk jah jamak nisa para perempuan mufratnya imro'atun jamaknya nisa sudah mufrat jamak bulan nah perhatikan ini contoh yang dua pertama muzakar rojul kan muzakar bintun muzakar 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 dan seterusnya nah contoh ma'adudnya muzakar makadatnya muzakar tiga laki-laki salah satu dijalin kemudian contoh yang kedua nah bintun itu kan mu'annas anak perempuan mu'annas dong tentu maka adatnya laki-laki muzakar salah satu banatin ayam yaumun muzakar yaum itu muzakar maka bilangannya mu'annas arbaatu ayam arba'u layalin empat malam lima bulan kemudian lima tahun nah keterangan dalam penyebutan adat atau bilangan perhatikanlah ma'adudnya jadi yang tolak ukur ini muzakarkah mu'annaskah kita lihat ma'adudnya atau yang dibilangkan jika ma'adudnya muzakar contoh kolamun aklamun kan maka gunakanlah adat yang muzakar juga yaitu salah satu aklamin khom satu aklamin kemudian dan seterusnya kemudian contoh salah satu awladin tiga anak laki-laki karena awladin itu berasal dari kata mufrat walat sedangkan walat muzakar maka gunakanlah bilangan tiga yang mu'annas dan seterusnya kemudian jika ma'adudnya mu'annas ini ma'adudnya mu'annas contoh mobil sayyaratun madrasatun namun harus dijamakan makdudnya harus dijamakan dan majurur maka sayyaratin lima mobil khomsu sayyaratin saya membeli lima mobil ishtaraitu khomsa khomsanya maful lebih sayyaratin jika ma'adudnya mu'annas gunakanlah untuk mu'annas kalau ma'adudnya mu'annas maka gunakanlah adat maka gunakanlah mu'annas jika ma'adudnya mu'annas contoh sayyaratun gunakanlah untuk mu'annas maka adatnya harus muzakar contoh yaitu arbaun arbaun sayyaratin salasu madaris dan seterusnya contoh salasu banatin tiga anak perempuan karena banatin berasal dari kata mu'frat bintun bintun kan mu'annas maka gunakanlah adatnya harus mudak mu'zakar yaitu salasu demikian adat yang lainnya suara sudah mulai hilang latihanlah anak sebutkan bentuk jama'nya antum tinggal menulis bilangannya itu kan tiga sampai sepuluh dulu ya tiga sampai sepuluh si kerapian ini ragu ini melakar kamu anas kahveratun kahveratun artinya orang-orang kafir kahveratun artinya ini sudah jama' nah masukkan nah tujuh orang-orang kafir antum tinggal sab u sab atu nah cuma itu kahveratun artinya orang-orang kah kafir hayawanatun hewan-hewan ingat ya ma'dud ini harus majurur majurur tanwin kafaratin dan hayawanatin kemudian ini sudah jama' nih antum tinggal masukkan aja ini sepuluh kemudian nomor tiga kursi meja air air ma'un kan jamaknya miyahun empat air satu lagi terakhir masjid 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 ingat ya ma'dud itu dijarkan harus dijarkan karena menjadi mutaf ilaih masa jidu nah tujuh lapan masjid nah sudah empat aja amun pian bujur pian bujur tiga sudah harat insyaallah hehehe hehehe awansid sudah bujur tiga insyaallah enggak tujuh orang-orang kafir bahasa Arabnya apa tinggal sabatun sepuluh asyurun ke asyaratun gak empat arbaun ke arbaatun kemudian ingat ini di jarkan tanda jarkan bisa kasrah fathah atau iya tapi ini ya gitulah sudah aneh sudah kaforotun artinya orang-orang kafir orang-orang kafir sama seperti kafiruna teman zakar mu'anas zakar iya makasab ini mufratnya kafir makanya katana lah lihat mufratnya bukan ini mu'anasnya bukan ini jamak jangan lihat jamaknya bentuk mufratnya kafirun mudakar ini kafir ini termasuk isim yang banyak jamaknya bisa kafiruna jamaknya bisa kufarun bisa kafaratun ada tiga ya ya ada tiga kafiruna kufarun dan kafaratun ingat mufratnya apa kafir mu'zakar makanya ini mu'anas berarti makanya mu'an mu'anas makanya mu'an mu'anas mu'anas karena kafir kan mu'zakar kafaratun jamak mufratnya apa kafir yang dilihat bentuk mufratnya mu'zakar mu'anas ini mufratnya mu'anas mu'zakar makanya ini mu'an mu'anas haiwan mufratnya apa haiwan mu'zakar mu'anas 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 haiwan isim mufratnya mu'zakar ingat yang dilihat bukan bentuk jamaknya tapi yang dilihat isim mufratnya haiwan isim mufratnya haiwan mu'zakar mu'anas mu'zakar maka asyrohnya harus mu'an mu'anas nah ah itu sinnya asyaratun apa asyaratun asyaratun ya sepuluh nah makanya ini afwani dikasrahkan sabatu kafaratin ini asyaratu hayawanatin kemudian empat air air kan ma'un ya mu'zakar mu'anas mu'zakar mu'zakar maka empatnya ar-ba'antu ar-ba'antu mu'zakar itu mbak masjid mi'ahin nah masjid mu'zakar mu'zakar maka ini mu'an mu'anas berarti apa wakillah sama 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 samani masa jida masa jida masa jida Masajidah 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 Ismulladhi layan syawrif Dijarkan dengan Fathah Contoh minahmada Kan timbangan mafa'ilah Ismulladhi layan syawrif Namanya siqat mentahal jumuh Semoga masih ingat Siqat mentahal jumuh Semoga masih ingat Masajidah Masjidun Masajidu Maktabun Maka Tibu Maka Dijarkan dengan Fathah Ismulladhi Ismulladhi Yang lain kan Gavaratun, Hayawanatun, Niyahun Masjidun Masjid Masjid kan Masjid Sudah hukumnya Contoh sudah keterangan Coba anda tanya Salah satu Rijalin Rijalnya Muzakar Mu'annas Laki-laki Mufratnya Muzakar Mu'annas Maka salah satu Banatun Muzakar Mu'annas Muzakar Tidak ada Tanda Mu'annas Tidak ada Tanda Mu'annas Maka Arba'atunnya Mu'annas Layalin Apa Mufratnya Kenapa Arba'u? Mufratnya Laylatun Laylatun Mu'annas Mu'annas Muzakar Mu'annas Maka Arba'u Layalin Jadi ingat Yang dilihat bukan bentuk Jama'nya Tapi apa? Isi Mufratnya Maka Arba'u Layalin Arba'anya Muzakar Mufratnya apa? Syahrun Muzakar Maka Khomsatu Mu'annas Sanawatin Nah Itu kan Jama Mu'annas Salim kan? Jama Mu'annas Namun Mufratnya apa? Sanatun Maka Khomsu Sanawatin Sanatun kan Mu'annas Maka Khomsu Sanawatin 5 Tahun Keterangan Dalam penyebutan adat atau bilangan Perhatikanlah makdudnya yang dibilangnya Atau yang disebutkan Jumlahnya atau bilangannya Jika makdudnya Muzakar Maka gunakanlah adat yang Nah Salah nih Jika makdud Tunggu dulu Jika makdudnya Muzakar Contoh Maka gunakanlah adat untuk Muzakar Maksudnya Gunakanlah adat untuk Muzakar ini Adat untuk Muzakar Nah ini Yumu'annas Salah satun Arba'atun Makdud untuk Muzakar Dan seterusnya Kemudian Contoh Salah satu awladin Tiga anak laki-laki Karena awladin Berasal dari Mufrat waladun Waladun kan Muzakar Maka gunakanlah Bilangan Salah satun Namun ingat Salah satu ya Karena Salah satu Awladin Jangan salah satun Awladin salah Salah satu Awladin Sebagaimana Abdun dan Allahu Abdullah Bukan Abdun Allah Bukan Abdullah Jika Jika Ma'adudnya Mu'annas Seperti Sayyaratun Gunakanlah untuk Mu'annas Maka Adatnya Muzakar ini Untuk Ma'adud Mu'annas Contoh Tiga mobil Salah su Sayyaratin Kemudian Contoh Salah su Banatin Tiga anak perempuan Karena Banatin Berasal dari Kata Mufrat Bintun Maka gunakanlah Adat Salah sun Muzakar Demikian Adat yang lain Kemudian Ini Masih banyak lagi Pak Ena Ada Makdud yang Dibilangkan Tiga sampai sepuluh Sebelas sampai Sembilan Seratus sampai Seribu Dikit aja Bang membahasannya Namun menerangkan Harus banyak Tiga sampai sepuluh Sebelas sampai Sembilan puluh Sembilan Seratus Sampai Seribu Nah Tiga buting Bang bahasanya Bang panjang Kita tuliskan Seribu sepuluh Apa Seribu sepuluh Seribu sepuluh Apa Seratus sampai Seribu Tunggal butingan Subhanahu Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah